Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Bersama saya Sintia Rompas dan Rahmat Ibrahim hanya di Kompas TV Independent Terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim, silakan. Baik, terima kasih Sintia. Saudara, polisi melakukan penilangan terhadap seorang warga negara asing asal Amerika Serikat karena mengendarai angkutan umum di kota Denpasar, Bali. Polisi mengejar angkutan umum yang dikendarai warga negara asing saat melintas di jalan Sunset Road Imam Bonjol. Pelaku pun sempat kabur dari kejaran polisi, namun akhirnya polisi berhasil menghentikan angkut tersebut di underpass Simpang Ngurah Rai. Aksi bule yang mengendarai anggutan umum ini sempat viral di media sosial. Kepada polisi, pelaku mengaku menyewa angkut itu dari temannya untuk mengangkut papan selancar. Dari pemeriksaan itu, pelaku tidak memiliki surat izin mengemudi A umum untuk mengendarai kendaraan umum. Polisi pun menyita angkutan umum yang ia kendarai sebagai barang bukti. Di jalan kita mendapati betul yaitu seorang warga negara asing yaitu mengendarai kendaraan umum anggota warna biru dengan empat nomor DK1892BT di bawah underpass Bandara Ngurah Rai. Kemudian setelah itu dipimpin oleh Wakasat dan Kanit patroli, kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan kendaraan. Pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan, diketahui bahwa yang bersangkutan mempunyai surat izin mengemudi. Terima kasih.